selamat menikmati selalu beribadah dan berdoa kepada Allah SWT agar kita selalu diberi perlindungan hari ini Ustazah senang sekali Ustazah kembali membersamai teman-teman untuk bersama-sama kita akan belajar bahasa Inggris bagaimana sudah siap hari ini Ustazah harap teman-teman selalu bersemangat untuk selalu belajar karena belajar itu berarti teman-teman akan menambah ilmu pengetahuan dan bawasan jadi yang tadinya teman-teman tidak tahu tentang sesuatu hal menjadi lebih tahu Ustazah semangat ya Nah Ustazah mau ajak teman-teman agar pembelajaran hari ini diberkahi dan dimudahkan oleh Allah kita sama-sama berdoa dulu bersama-sama Ustazah mulai sikap berdoa tangannya diangkat kepalanya ditundukan doa sebelum belajar Bismillahirrahmanirrahim Raditubillahirrahmanirrahim Ya Allah Ya Allah berikanlah aku ilmu pengetahuan Amin Ustazah hari ini mau mengajak teman-teman untuk praktek dalam materi penggunaan tubi Nah sebelum Ustazah menerangkan secara detail materi pembelajaran kita hari ini Ustazah mau ajak teman-teman berdiskusi Sudah siap? Oke Teman-teman masih ingat tema kita di minggu kemarin apa ya? Ya betul Temanya adalah ekosistem Ekosistem merupakan suatu lingkungan ekologi dimana terdapat ada makhluk hidup dan benda mati yang saling berhubungan atau berkaitan Nah sub-tema kita hari ini adalah keseimbangan ekosistem Tentunya kita sebagai manusia berkewajiban untuk menjaga keseimbangan ekosistem bukan malah merusaknya Di teman-teman sekarang kita berada di ekosistem misalkan di sekitar rumah kita ada air atau ada kebun misalkan ada sawah rumahnya dekat sawah Nah disitu adalah berbagai ekosistem dimana kita sebagai orang orang yang ada di lingkungan ekosistem ini wajib menjaganya dengan cara apa saja untuk menjaga keseimbangan ekosistem agar tidak mencemari sungai Nah kita bisa menjaga kebersihan sungai dengan membuang sampah pada tempatnya pastikan kita pun bisa mengingatkan orang lain ketika kita lihat ada orang lain yang membuang sampah di sungai kita wajib mengingatkannya tentunya dengan cara yang baik agar orang tersebut tidak tersinggung lalu yang kedua tidak mencemari air sungai dengan tidak membuang limbah limbah cucian baik itu cucian sabun cuci tangan sabun mandi maupun sabun cuci baju pastikan tidak dibuang ke saluran pembuangan air mengalir seperti sungai nah karena itu akan mematikan ekosistem makhluk hidup yang ada di dalamnya karena sabun itu mengandung jad kimia yang bisa merusak ekosistem air kemudian kita jaga ekosistem yang ada di bawah tanah di bawah tanah ada banyak mikroorganisme yang membantu mengurai jad-jad pada tanah seperti cacing tanah dan lain sebagainya kita bisa menjaganya dengan tidak membuang sampah plastik nah sampah plastik kenapa tidak boleh dibuang sembarangan apalagi di tanah karena sampah plastik adalah jad yang tidak bisa diurai kurang lebih sampai 10 tahun baru plastik itu bisa lapuk di dalam tanah jadi pastikan teman-teman tidak membuang benda-benda yang berbahan plastik sembarangan untuk menjaga udara kita agar selalu baik berarti udara kita harus jaga dengan mengurangi penggunaan kendaraan yang mengeluarkan polusi atau asap dan hindari merokok juga karena asap dari rokok tidak hanya mematikan ekosistem di sekitar kita tapi bisa merusak tubuh kita sendiri nah teman-teman bagaimana caranya agar kita bisa mengurangi polusi ketika teman-teman mau berpergian jauh ataupun dekat itu sebaiknya menggunakan kendaraan umum lalu yang kedua teman-teman bisa gunakan kendaraan pribadi seperti sepeda ketika teman-teman mau pergi ke tempat yang jaraknya dekat jadi teman-teman yuk kita sama-sama lindungi dan jaga ekosistem sekitar kita agar bumi kita selalu sehat nah seperti sekarang ketika munculnya virus COVID-19 bagaimana perasaan teman-teman tentu sedih ya salah satu penyebabnya mungkin adanya gangguan atau ketidakseimbangan ekosistem yang terjadi di lingkungan kita di bumi kita ini sehingga terciptalah virus virus ini tentunya amat sangat merugikan berbagai pihak tidak hanya kita di Karawang tidak hanya kita di Indonesia tentu di berbagai belahan dunia virus ini membuat orang-orang ketakutan dan membuat kondisi tubuhnya tidak baik oke kita sama-sama selalu berdoa pada Allah agar semua teman-teman baik teman-teman di rumah orang tua teman-teman adik teman-teman terus dan bu guru juga disini guru-guru teman-teman di sekolah selalu dalam keadaan baik oke sekarang teman-teman mengerti ya kenapa harus menjaga kesenyebangan ekosistem agar kita semua aman nyaman dan selamat sudah siap mendengarkan informasi mengenai pembelajaran bahasa Inggris hari ini bersama Ustazah oke let's study hari ini Ustazah mau ajak teman-teman belajar materi yang mengenai tarat penggunaan tubi tubi dalam bahasa Inggris definisinya atau maknanya dia merupakan kata bantu yang penggunaannya sebagai kata penghubung antara subjek atau pelaku dengan kata benda kata sifat dan kata keterangan dari definisi tersebut Ustazah mau informasikan macam-macam atau bentuk tubi atau kata bantu nah dalam tabel ada subjek ada tubi nah macam-macam tubi kita baca teman-teman ada di kolom present dan pas present artinya kata bantu yang digunakan untuk kegiatan yang sedang dilakukan sedang pas kata bantu yang digunakan dalam kalimat untuk kegiatan yang telah atau sudah dilakukan di masa lampau atau kemarin kayak di present kita sebutkan ada am are dan is coba diulang to be di present ada am are dan is selanjutnya to be di pas atau di lampau kegiatan lampau ada was dan were coba diulang kembali was dan were nah subjek atau pelaku dalam to be nah subjek itu adalah pelaku pelakunya bisa berupa orang benda maupun binatang nah subjek disini ada kata ganti atau pronoun ada I artinya saya you artinya kamu ada we dan they we artinya kami atau kita they artinya mereka atau kalian kemudian ada he artinya dia laki-laki she she dia perempuan it it dia benda atau dia binatang oke kita sama-sama ulangi subjeknya ada I you we they he she it nah jadi untuk menggunakan kata bantu tentu kita harus lihat subjeknya oke yang menggunakan to be am nah subjeknya adalah I jadi I am terus untuk subjek you we they you we they to be nya adalah are jadi ketika menyusunnya menjadi you are we are they are oke kemudian yang terakhir ada to be is nah disini ada he she it jadi menyusunnya he is she is it is nah itu adalah kata bantu di keterangan waktu yang sedang terjadi atau sedang dilakukan di present sekarang di past atau kegiatan lampau teman-teman bisa gunakan kata bantu ada dua kosa kata ada was dan were to be was digunakan untuk I he she dan it terus saja ulang I he she dan it jadi ketika disandingkan atau dipasangkan jadi I was he was she was it was nah kemudian ada were bacanya were to be were dia berpasangan dengan subjek you we they you were we were they were nah itu adalah aturan ketika teman-teman menghubungkan antara subjek dengan to be by present kegiatan untuk menunjukkan kegiatan yang sedang dilakukan ataupun pas pas atau kegiatan yang telah dilakukan atau sudah terjadi nah kemudian ustazia akan jelaskan bagaimana prosedur penggunaan to be nah disitu ada tiga format atau bentuk bagaimana penggunaan to be dalam membuat kalimat nah disini ada simbol s s itu maknanya atau maksudnya adalah subjek atau pelaku tadi pelakunya ada apa saja oke bisa nama orang misalkan anak atau pipit nah itu adalah subjek juga selain itu subjeknya bisa diganti dengan i you we they he she it nah kemudian tambah to be nah to be disini tadi tergantung subjeknya kemudian noun noun merupakan kata benda nah kita misalkan objeknya mau benda oke silahkan itu aturan yang pertama aturan yang kedua di atas ada subjek to be plus adjective nah subject tadi pelaku to be nya di hubungkan dengan subjek sesuai dengan subjeknya terus kemudian ada adjective adjective ini adalah kata sifat nah kata sifat bisa berupa keterangan warna panjang tinggi pendek nah itu sifat ataupun bisa cantik tampan pemarah baik rajin ramah itu adalah kata sifat kemudian aturan yang terakhir subject to be plus adverb adverb ini adalah kata keterangan oke agar lebih mudah teman-teman yuk ustazya mau ajak teman-teman melihat contohnya oke contoh yang pertama aturan penggunaan to be dengan rumus subject to be plus noun atau kata benda nah disini adalah I am a teacher contoh yang pertama kita siapa-siapa baca I am a teacher saya adalah seorang guru nah guru ini adalah profesi nah profesi adalah kata benda I am a teacher to be nya am subjeknya I contoh yang kedua they are football players they are football players mereka adalah pemain bola subjeknya they to be nya are football players adalah noun as profesi nya pemain bola terakhir yang ketiga contohnya it is a new car it is a new car ini adalah mobil baru nah it adalah pelaku atau subject is nya to be a new car adalah noun kata benda contoh selanjutnya aturan yang ketiga disini adalah subject to be plus adjective adjective tadi kata sifat kita baca sama-sama contohnya yang pertama you are a smart girl you are a smart girl kamu adalah seorang gadis pintar pelakunya adalah you to be nya are a smart girl adalah kata sifat yang kedua contohnya they are diligent student they are diligent student mereka adalah murid-murid yang rajin yang ketiga he is handsome boy he is handsome boy dia laki-laki adalah laki-laki yang tampan nah terakhir untuk aturan yang ketiga adalah kemudian subject to be plus adverb adverb merupakan kata keterangan kalimat yang pertama he is at the hospital he is at the hospital artinya dia berada di rumah sakit kemudian yang kedua she is at the park she is at the park dia lah perempuan berada di taman nah subjectnya adalah she to be nya is dan at the park merupakan keterangan tempat lalu terakhir we are at cinema we are at cinema ini mereka berada di bioskop nah dimana to be nya adalah r subjectnya we cinema merupakan keterangan tempat oke teman-teman maaf ternyata keterangan atau makna di bawahnya ustazia belum ganti jadi teman-teman tolong abaikan ya karena maknanya tidak sesuai ustazia harap teman-teman bisa mencobanya juga seperti contoh yang sudah ustazia terangkan nah alhamdulillah ustazia sudah sampaikan bagaimana cara membuat kalimat dengan aturan tadi menggunakan to be oke ustazia akan sampaikan bahwa dalam membuat kalimat tadi teman-teman perhatikan subjectnya kemudian to be nya lalu dipasangkan dengan to be kemudian ada objeknya nah teman-teman untuk proyek teman-teman hari ini silahkan membuat 15 kalimat dengan aturan tadi ada 3 aturan dalam penggunaan to be silahkan teman-teman perhatikan nah teman-teman buat 15 kalimat dimana teman-teman boleh menggunakan aturan yang pertama kedua maupun ketiga dalam penggunaan to be dan ustazia harap teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri pastikan teman-teman berusaha dan boleh teman-teman ulang kembali video pembelajarannya agar teman-teman lebih paham ingat ketika teman-teman mau mengerjakan proyek ustazia harap teman-teman tidak melihat begitu saja di google misalkan teman-teman bisa berusaha dan bisa memahami video pembelajarannya dan menggunakan lah kamus agar kosa kata teman-teman dalam bahasa inggris ini selalu bertambah ustazia yakin teman-teman bisa mengerjakannya secara mandiri ketika teman-teman sudah tuntas membuat 15 kalimat menggunakan tubi tadi teman-teman silakan foto kemudian kirimkan pada google classroom di masing-masing kelas oke terus saja harap teman-teman bisa menentaskan tugasnya dengan tepat waktu hari ini terima kasih sudah memperhatikan pembelajaran yang sudah ustazia sampaikan semoga memudahkan teman-teman dalam menerima informasi hari ini kita tutup ya Alhamdulillah Hirabil Alamin segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam amin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati